Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di kuliah selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian dan perancangan pabrik. Kerja prakteknya sudah, kamu bisa buka di Youtube-nya. Saya sudah kasih di sana, kamu bisa ada berapa ya? Kerja praktek, kalau nggak salah, 8 item. Yang tentang laporan umum dan khusus. Saya lanjut ke penelitian. Ke penelitian. Panduannya nanti akan saya share-share lagi. Kalau di pekerja praktek sudah saya share. Kembali lagi nanti saya ulang lagi link-nya agar kamu tidak bingung. Di penelitian itu... Bentar ya. Ah, ini dia penelitian. Penelitian mahasiswa di program studi kliniknya untuk melatih mahasiswa dalam menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa kuliah. Sebenarnya penelitian ini dasarnya dari awal adalah teknik penulisan ilmiah. Lalu nanti ada di semester 6 kamu metodologi penelitian. Dan semester 7 kamu penelitian. Yang sebenarnya berancak daripada tulisan, benar-benar merangkai untuk proposal penelitian, bab 1, bab 2, bab 3. Dan penelitian itu ada action-nya di bab 4. Dan di bab 5 adalah penutup. Nah, kaitannya adalah apa saja di sini? Analisis, sintetis, analogi, generalisasi, mengembangkan hipotesis, mengembangkan konsep, melakukan percobaan, dan mengambil keputusan. Ingat ya, teknik kimia itu ada 3 rangkaian yang beda dengan prodi-prodi yang ada di teknik. Yang pertama kita kerja praktek. Yang kedua kita penelitian mengenai berkaitan dengan teknik kimia. Yang ketiga tugas akhirnya adalah perancangan pabrik kimia. Dan di sini tidak ada namanya ngebuat alat, tidak ada. Kita lebih kepada mengoptimalkan proses sehingga yieldnya lebih baik. Dan ada cut-cut atau kita menambahkan, meningkatkan dari kualitas solid, liquid, dan gas. Seperti itu yang sudah diberikan di kuliah tambahannya dari Pak Barita di tanggal 21 November 2019. Batasan penelitian ini dapat dilaksanakan di laboratorium program studi, fakultas, institusi tersebut. Jadi, enggak hanya di kampus ya. Kita bisa saja nanti minta melibatkan dari pihak LIPI. Seperti itu, waktu itu pernah kita sharing LIPI Lampung pernah buka loongan untuk siapa saja yang mau penelitian di sana. Yang kontennya kadang-kadang juga didanai. Lalu juga kita bisa juga LIPI itu enggak hanya di Lampung ya. Di Tangerang ada, dan segala macam. Kita bisa pakai lab program studi, maupun lintas prodi, maupun fakultas yang ada di UNSICA. Lalu di sini maksimal 2 orang. Iya benar, kalau di penelitian itu timnya hanya 2 orang. Tapi kita akan lihat di lingkungannya ya, di lapangannya seperti apa. Dan kalau zaman saya dulu penelitian ya 2 orang dengan topik yang berbeda. Nah, di sini kita akan gabung topiknya, ya atau judulnya dengan judul 1 tapi dilakukan 2 orang. Agar untuk menghemat kos dan reduksi dan harapannya benar-benar bekerja sebagai tim. Kembali lagi di laporan penelitiannya, kita harapkan untuk mereduksi kertas sehingga, apa namanya itu, bimbingannya dengan cara PDF atau pakai komputer. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada dosen yang ingin diprint, ya mau nggak mau kita harus melakukan itu ya. Kita lihat di lapangannya seperti apa, kalau di saya seperti itu. Nah, kembali lagi di sini, nggak hanya di laboratorium, kita bisa melakukan dengan lintas ya. Dan kita bisa mengkaji tentang serat sintetis, serat alam, pemintalan, pertananan, penishing, garmen, kimia, petrokimia, pengolahan minyak, dan kawan-kawan. Kemarin ada yang titip pertanyaan, Bu, sebenarnya dosen-dosen teknik kimia itu apa aja sih kemampuannya kaliannya apa? Oke, saya jelaskan ya kalau gitu. Saat ini dosen teknik kimia sebenarnya ada 7, yang untuk basic banget dengan teknik kimia itu ada 6. Seperti yang diketahui saya ya, Ibu Desi gitu ya, saya basicnya sebenarnya pangan, bisa ke minyak, bisa ke renewable energy. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk materi-materi atau kaitan-kaitan lainnya tentang ilmu teknik kimia. Seperti misalnya biogas, biogas, lalu misalkan tentang komposit, dan kawan-kawan, itu bisa saja sebenarnya. Tapi memang roadmap penelitian itu diarahkan mahasiswa itu mengikuti dengan keahlian dari dosen tersebut. Lalu kedua, ada yang saya urutkan ya berdasarkan alfabet ya, agar saya tidak lupa nama-nama dosen ini sebenarnya. Yang kedua adalah Ibu Aza Filmi. Beliau ini lulusan S1 dan S2-nya dari UDIM, di Ponogoro, Semarang. Di kajian selama ini beliau ke arah tekstil, tapi bisa kamu tanyakan langsung ke beliau sebenarnya ada lagi nggak main topiknya. Karena selama ini yang saya tahu diarahnya ke sana. Yang ketiga itu adalah Bu Sindi Ramayanti, yang S1 dan S2-nya di Sriwijaya, Palembang. Nah, beliau itu berurusan dengan material maju ya selama ini. Lalu yang keempat, Bu Sintia itu tentang bioproses ya, berkaitan dengan bakteri. Jadi, lingkungan yang steril. Lalu yang keberapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah Pak Pahmi. Pak Pahmi ini dari kemarin saya lihat dia tentang membran. Yang ke-6 itu adalah Ibu Sara yang selama ini saya lihat tentang oil and gas. Tapi kalau nanti kan kita bagi timnya berdasarkan kocokan ya, tidak ada yang anak ini punya siapa, ini siapa, tidak. Semuanya kita bagi berdasarkan tutup mata. Dan kamu bisa tanya langsung ke dosennya. Kalau 2018 sudah dibagi timnya ya, siapa yang join dengan saya, siapa yang join ini. Dan diharapkannya sebenarnya mahasiswanya join ke riset dosen agar segala kos itu dapat direduksi. Kalau bisa, tidak bayar sebenarnya ya. Dan penelitian itu bisa kita percepat dari sekarang ya. Kalau 2018 kan harusnya penelitian semester 7. Ini semester 3 sudah bisa jalan sebenarnya. Tinggal chit-chat atau lebih komunikatif dengan dosennya. Dan juga diharapkan dosennya juga komunikatif sebaliknya. Jangan sampai mahasiswanya ngedorong-dorong dosen ternyata dosennya tidak begitu cepat bergerak dan sebaliknya. Jadi harapannya adalah bagaimana kamu mencari kesempatan, mencuri-curi waktu di sela-sela luang agar itu bisa komunikasi dengan dua arah. Itu kemampuan dari ini. Sedangkan Bu Vera nanti akan ada di tim saya untuk membantu saya. Karena Bu Vera itu kan dari bidang penelitian, pendidikan di kimia analitik. Yang bisa selama ini saya lihat dia tentang bahan konstruksi saya lihat ya. Ke arah sana dia. Lanjut. Tentang tujuan penelitian. Untuk menguji kemampuan mahasiswa mengimplementasikan penontonan-tontonan yang telah diperoleh selama masa kuliah. Jadi jangan sampai kamu tidak tahu penelitiannya apa tentang teknik kimia itu, karena sudah mulai digaungkan. Di teknik penelitian ilmiah berapa kali saya lihat kamu mungkin bingung. Nanti akan saya jelaskan dengan website, website jurnal apa saja yang berkaitan dengan ilmu penelitian kimia. Sudah dibekali sebenarnya oleh saya. Jadi kamu bisa baca dari jurnal itu, kamu bisa lihat dari Google Scholar orang, sehingga paling gampang adalah kamu melihat program studinya. Dia teknik kimia apa bukan. Dari teknik kimia itu sebenarnya kamu bisa mengkaji apa saja sih yang kita sudah bahas. Dan dari buku-buku yang kamu saya minta carikan PDF-nya, kamu bisa mulai membaca apa saja sih sebenarnya kajian kita. Lalu di poin selanjutnya syarat penelitian. Penelitian itu sebenarnya tercatat bahwa dia aktif, alias tidak sedang cuti. Untuk informasi saja, cuti itu dilakukan satu tahun. Jadi dimulai dari ganjil ke ganjil, ya sampai genap. Jadi tidak ada ceritanya cuti itu ada di genap. Dan tolong yang mengatakan cuti dan tidak cuti atau dan sekalian macam ya. Suratnya kalau tidak sampai ke saya, saya tidak akan proses. Lalu juga, cuti itu harus bayar dulu SPP sebelumnya. Misalnya genap, masih nyangkut, itu dibayar dulu. Ganjil baru kamu tidak bayar SPP. Jika kamu tidak mengalirkan surat cuti, maka itu kamu tetap membayar SPP. Itu sekedar informasi saja mengenai tentang cuti tidak cuti. Dan sekali lagi saya ingatkan segala kebutuhan kamu, tolong ke Prodi dulu. Agar saya bisa handle dengan cepat. Yang kedua, telah menempuh mata kuliah metodologi penelitian. Ya, disyaratkan metodologi penelitian itu ya, jangan E lah ya, itu tidak lulus ya. Metodologi penelitian ini kan kuliah teori yang sebenarnya bisa dikatakan berkaitan dengan bahasa Indonesia. Menurut saya sangat tidak sulit lah untuk kamu. Dan pratikum, pratikum itu tidak nilainya minimal C. Ya, itu benar. Misalnya kamu ada berpakaian pratikum misalnya kayak kimia fisik, ya. Lalu pratikum OTK 1, 2, itu juga sudah pernah ngambil dan nilainya minimal adalah C. Karena juga goals dari teknik kimia itu kan nilai minimal C. Apabila nilainya di bawah C, terus sudah ada remedial, dan kawan-kawan dosen sudah mulai melakukan perbaikan segala macam, dan kamu tidak ada di tahap berjuang untuk menaikkan angka kamu, ya maka ya itu nilainya padanya. Jadi intinya maka teknik kimia akan dikawal bagaimana ceritanya bahwa nilai itu adalah minimal C. Selanjutnya adalah, telah melakukan, oh ini maksudnya mengimput ya, mata kuliah ya, ini sorry ya. Lalu menyesalkan prosedur administrasi dan keuangan, oke ini maksudnya BRSPP ya, dan melampirkan proposal penelitian. Jadi sebenarnya dari tahap semester 1 kamu sudah menghayal, kamu mau penelitian apa? Karena semester 3 kamu kan diplot. Dari semester 3 hingga semester 6, kamu itu sudah memikirkan topikmu apa, dan bisa saja di semester 5 kamu curi start untuk penelitian dulu. Bisa saja kamu melakukan PKM segala macam sehingga pendanaannya adalah dari negara, itu bisa juga. Jadi semester 7 itu bisa juga kamu dalam bentuk seminar proposal penelitian yang sebenarnya sudah kamu lakukan, itu bisa saja seperti itu ya. Lalu di prosedur pengajuan penelitian, kamu datang, isi formulir, segala macam, menyerahkan, sehingga ini hanya prosedur ya, yang sebenarnya pelaksananya bisa. Lebih simpel, ini prosedur ya. Lalu pembimbingan penelitian, ada SK nanti ya. SK pembimbing keluarkan oleh Prodi, yang diserahkan oleh Dekan, setiap masalah berkaitan dengan ini. Nanti dosen walinya, dosen wali kamu, dosen pembimbing akademik kamu harus mengawal, sehingga tahu progresnya. Jangan sampai ada masalah bahwa dosen mempersuat mahasiswa dan sebaliknya mahasiswanya memang hilang tanpa arah. Jadi itu ada konsultasi. Nah, jadi kita berikan kertas kendali, buku kendali selama penelitian itu apa saja yang sudah diskusikan. Jangan sampai kamu keluar dari waktu ya. Jadi kalau kamu nambah satu semester harusnya alasannya jelas. Jangan sampai ada di zona drama ya. Nah, di sini juga selain dari pembimbing akademik ini, dosen pembimbing penelitian juga harus confirm ke dosen Kaprodi. Agar Kaprodi bisa melihat segala macam. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu bisa japri Prodinya langsung dan berikan bukti-buktinya. Nanti Prodi akan mengawal kamu. Dan saja identitas kamu akan dihiden. Lalu jumlah konsultasi itu minima delapan kali ya. Jangan sampai kamu datang ke dosen itu sebenarnya dengan membawa pikiran kosong ya. Kalau bisa itu interaktif. Jadi dosennya jadi siap ya. Dan kalau kamu harus bawa laptop, butuh internet, segala macam itu siapkan. Persiapan diri kamu ketika bimbingan itu benar-benar siap. Lalu selanjutnya adalah sistem matematika dari isi laporan penelitian. Biasa di bagian penelitian itu judul penelitian, lembar pengesahan, sorry, lembar penyataan keaksian penelitian, lembar pengesahan dosen pembimbing. Lalu ada lembar persembahan dan motor jika ada, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, abstrak. Dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Sedangkan di babnya selanjutnya adalah isi laporan penelitian ada pendahuluan. Terbelakang, rumusan, batasan, tujuan dan manfaat. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah metodologi. Empat, hasil penelitian dan pembahasan. Jadi kalau misalnya meletakkan kurva di hasil penelitian, kalau pembahasan yang benar-benar bahas, enggak ada lagi nambah-nambah yang kurva atau perhitungan itu enggak di situ. Perhitungan itu ada di lampiran. Bab lima penutup, yang poin pertama adalah simpulan, dua saran, daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka sudah diajarkan, tolong kamu optimarkan itu. Penelitian, penilai dari penelitian itu diberikan dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbingnya itu hanya satu. Pengujinya satu. Nah, nilai penelitian itu diberikan dosen pembimbing ya. Begitu kamu seminar itu juga dihadirin lima orang, minimal lima orang peserta. Lalu nanti ada bukti konsultasi kamu, hasil penelitian laporan dan hasil seminar. Dinyatakan lulus apabila dia minimal C. Lalu ada konversi. Ini baru skema ya, belum bisa diterapkan ya. Karena belum ada ketok palu dari universitas sebenarnya. Jadi kalau bisa PKM kamu itu dialihkan ke penelitian itu lebih baik ya maksudnya. Nanti dosennya akan membantu dalam soal publikasi. Ketentuan lainnya beberapa ini harap di ini. Oh ya maaf saya tambahkan ya. Sebenarnya penelitian itu nggak hanya dari PKM ya. Ada program PHBD lalu program-program yang lainnya sebenarnya bisa lihat dari hibah-hibah dosen. Yang didanai oleh UNSICA. Next, 3.10 ketentuan-ketentuan lain ya. Jika penelitian dilakukan luar kampus, ya diharapkan kamu menjaga nama baik lah di sana ya. Pencarian institusi tempat penelitian sepenuhnya tanggung jawab mahasiswa, fakultas hanya memberikan surat pengantar. Nah ini yang harus dikawal oleh dosennya sebenarnya. Karena kita termasuk prodi baru, sesuatu yang belum ada pegangannya ya. Kalau bisa mengoptimalkan kinerja dosen bahwa penelitian mahasiswa di luar institusi kita ya itu tetap dikawal bagaimanapun ya. Karena segala kesalahan yang ada di instansi luar sana menjadi tanggung jawab juga universitas kita sendiri. Selanjutnya poin C. Sebelum melakukan pelaksanaan penelitian mahasiswa diharapkan menghadap dosen ya. Ini benar lah ya. Jangan sampai kamu masuk ke dalam lab, semua itu ada prosedur. Misalnya kamu mau nge-lab, nge-labnya di laboratorium satu teknik kimia. Itu ada laborannya atau ada kepala labnya dan kamu harus buat izin. Dan surat izin itu ditatan oleh dosen pembimbing sebagai surat permohonan pinjam lab dan mengetahui kaprodi. Dan sebelum masuk ke lab itu, kamu dioptimalkan dulu ya, mengerti mana alat yang digunakan segala macam. Sehingga tidak lagi ketukar, mana gelas ukur, mana gelas beker lah ya, mana tabung reaksi. Jangan sampai tidak tahu itu. Dan sebenarnya hari ini mau penelitian apa itu dicatat dalam buku logbook. Dan itu harus dilaporkan setiap hari ke dosen pembimbingnya. Kenapa? Apabila terjadi kesalahan ataupun kesalahan itu dosen tidak menjadi kaget ya, oh seperti ini kesalahannya apa dan segala macam dan itu dikaji ulang. Karena itu menjadi tanggung jawab bersama. Yang dirugi kan juga dari pihak laboratorium dan juga koordinator program studi. Lalu selanjutnya, pembuatan laporan penelitian itu ya disesuaikan dengan buku pedoman. Buku pedoman ini biasanya, apa namanya, ya ini ya sebenarnya ya, hanya ini scoopnya. Misalkan kamu menggantikan ini, bukan ya, lebih kepada kontennya lebih baik ya. Di latar belakang, jadi kalau misalnya satu tiksat bab satu pendahuluan, maka satu tiksat itu adalah latar belakang masalah. Dan selanjutnya. Balik lagi ke sini ya. Perpanjangan bimbingan, oh ya, ini dia. Kalau misalnya kamu ngambil penelitian, mata kuliah penelitian, itu sebaiknya sih satu semester. Nah, itu kenapa kita buatkan konsultasi, lalu ada penjaminan dari dosen wali, segala macam. Agar kamu benar-benar dalam satu semester bisa menyelesaikan itu. Tapi kontennya begini ya, walaupun kamu ngambil penelitian di semester tujuh, kamu tuh dah menyiapkan diri di semester sebelumnya. Agar tidak ada pengambilan mata kuliah metodologi penelitian itu secara berkelanjutan. Misalnya, semester tujuh kamu baru ambilkan ya mata kuliah itu. Nggak taunya tuh belum selesai, semester delapan, sembilan, sembilan, sembilan. Jangan sampai itu terjadi. Saya sih di kampus sebelumnya sih demikian ya, yang buat saya sih tidak masalah. Tapi maksud saya ada perbaikan lah dari zaman ke zaman bahwa anak itu dikawal dari awal, sehingga penelitian itu benar semester tujuh selesai. Padahal di belakangnya kita ngerayak banget ya untuk mendapatkan data dan bagaimana melakukan eksperimen di laboratorium yang berkaitan dengan kehilangan teknik kimia. Jadi kan goals kita adalah bagaimana caranya kamu lulus dalam 4 tahun. Maka siap-siaplah energi di semester sebelumnya. Jadi kalau mau penelitian semester tujuh, sedangkan kamu baru buat proposal, baru penelitian, segala macam. Waktu untuk dalam semester tujuh itu masih ada kuliah, nah itu bagaimana membagi waktunya. Sedangkan juga dosen banyak pekerjaan yang kalau kamu minta bimbingan setiap hari mungkin tidak bisa teroptimalkan kegiatan itu. Jadi kalau bisa hindari namanya perpanjangan, perpanjangan ini. Kecuali memang setelah diselidiki, ditinjau, dan dipertimbangkan memang benar harus perpanjangan ya munggu. Tapi perpanjangan itu lebih pada konten seminar, bukan kepada proposal ya kalau bisa ya. Eksperimen, oke lah dari eksperimen hingga sampai pembuatan laporan. Tapi kalau misalnya perpanjangan karena proposal, kayaknya enggak banget deh dalam satu semester, kamu kemana aja. Jadi tolong dari kamunya yang sebenarnya lebih giat sekali ya. Lalu poin selanjutnya, mahasiswa yang sudah menyelesaikan laporan dapat mengajukan nomor inventaris. Oh iya, ini benar. Jadi nanti kita ada penggandaan seperti ini ya, kita lihat di lapangannya kita butuh dalam hard copy atau tidak, atau dalam bentuk. Karena harus ada pelaporan ya, karena kalau pelaporan itu bentuknya fisik. Dan dari prodi juga butuhnya adalah selain hard copy adalah soft copy. Lebih kepada soft copy sebagai bentuk pengamanan data. Nanti kita bisa ajukan ke repository maksudnya. Nah, warna covernya adalah biru ya, kalau ini untuk penjilitannya. Nah, kalau misalnya laporan KP, setahu saya jilidnya adalah, entah, entah, entah. Kalau laporan penelitian itu setahu saya soft cover ya, soft cover. Kalau bentuknya sama kayak KP warna biru donker, cuman kalau KP itu dia hard cover. Kalau penelitian itu soft cover, ceritanya yang ini ya. Jadi ada pembedanya. Kalau TA pasti hard cover karena tebal. Nah, sebenarnya tidak akan memusingkan sebenarnya. Kenapa? Karena KP itu bentuknya lebih, ketebalannya lebih tipis. Sedangkan kalau penelitian itu kita bedakan dari jenis penjilitannya. Lalu laporan tugas penelitian itu juga diarsipkan dalam CD ya, sebenarnya. Kita lihat nanti harus CD, apakah harus flash disk, segala macam. Lalu juga ada lembar, ini di bagian pengesan ya, dia watermark, timbul maksudnya. Nah, ini dia format halaman judul penelitian ya. Judul, Times New Roman, 14. Dan lambang ini ada di atas ya. Lalu di bawahnya adalah judul penelitian kamu. Diajukan salah satu ini. Ini disusun oleh nama NPM. Jadi NPMnya ditulis ya. Jadi misalnya Senorita Camellia. Terus TAP. NPM 18, 10, bla bla bla. Jadi kata tulisan NPMnya ditulis. Seperti yang di KP lah. Sudah saya jelaskan di KP itu ya. Lalu program studi ini dan tahunnya mengikuti tahun yang akan datang. Lalu halaman pengesahan. Halaman pengesahan, judul penelitian, laporan penelitian. Lalu disusun. Nah, ini nih yang watermark itu ya, ceritanya. Nanti kamu minta tolonglah sama si abang di sana ya. Terus nama terang. Ya, misalnya Camellia Senorita, NIDN. Spasi, bukan NIDN titik ya. Seperti yang di laporan KP saya sudah terangkan. Mengetahui sini KPRO di teknik kimia. Sebenarnya harusnya koordinator program studi teknik kimia ya. Gimana caranya itu? Muat aja di setia. Terus nama terang NIDN. Nah, di sebelahnya adalah dekan fakultas teknik. Ya, disesuaikan dengan dekan saat ini namanya. Sedangkan ini yang di soft cover ya. Bagian penjelitannya tolong diikuti ya. Tampilan sampul. Ini jangan yang warna. Karena dia kan jelitnya biru donker ya. Nggak kelihatan kamunya. Judul penelitian seperti ini. Terus miring ya ini ya. Tinggal kamu balik. Laporan penelitian, judul, nama, ini segala macam. Nah, ini dia. Tahun berapa ini? Tulis jangan tahun aja. Tahun 2019 misalnya. Oke. Ini dulu untuk yang bagian panduannya. Nanti kita lanjut ke laporan yang punya saya waktu jaman masih S1 ya. Thank you.